Apa beda masalah penelitian dan tujuan penelitian? Bagaimana menghubungkan keduanya sehingga menjadi sebuah alur pikir yang lurus dan jelas? Ayo kita lihat. Masalah penelitian memuat gagasan pokok mengenai isu yang akan diteliti. Belum sangat spesifik tetapi tidak boleh terlalu luas. Sedangkan tujuan penelitian, pengertiannya sama dengan kata objektif di dalam bahasa Inggris, bukan kata goal. Objektif itu tentang langkah untuk mencapai goal. Sedangkan goal adalah mengenai outcome. Contoh, goal Anda adalah menjadi penulis yang hebat. Maka objektif Anda adalah minimal berlatih menulis 500 kata tiap hari, membaca 3 buku referensi tiap bulan, dan mengikuti kursus menulis. Tujuan penelitian sebagai objektif maksudnya seperti itu juga. Jadi tujuan penelitian itu mengandung langkah atau hal-hal atau variable yang perlu dikaji untuk menjawab masalah penelitian. Memuat pernyataan atau statement mengenai tujuan yang hendak dicapai, dan titik tolaknya adalah masalah penelitian, serta memberi batasan, kedalaman, dan petunjuk untuk pendekatan penelitian. Contoh hubungan antara masalah penelitian dan tujuan penelitian. Misalnya, Anda bertanya-tanya tentang polusi udara di kota Jakarta. Maka Anda merumuskan masalahnya, apa penyebab dari polusi udara di kota Jakarta. Tujuannya, misalnya, untuk menjawab masalah penelitian tadi, Anda merumuskan dua tujuan. Pertama, untuk mengukur tingkat polutan udara di berbagai kawasan di kota Jakarta. Variabelnya adalah tingkat polutan udara. Kedua, untuk mengidentifikasikan sumber-sumber polutan udara di kota Jakarta. Variabelnya adalah sumber polutan udara. Tujuan penelitian harus dirumuskan secara spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan waktu yang tersedia. Jadi, kelihatan bahwa rumusan masalah itu cukup satu saja sebagai pokok pikiran, dan rumusan tujuan bisa lebih dari satu sebagai urayan dari pokok pikiran. Terima kasih telah menonton!